Hai Gadget Lover, ketemu lagi dengan Mbak Gadget di channel Youtube Gadget Empire Kali ini Mbak Gadget akan ngebahas atau kupas tuntas langsung Realme U1 Hmm namanya itu mirip-mirip salah satu mata uang di Asia ya Realme U1 ini udah Mbak Gadget coba, sudah Mbak Gadget jajal selama satu minggu Banyak sih hal-hal menarik yang dihadirkan di Realme U1 ini Tapi ada juga hal yang enggak banget menurut Mbak Gadget Nah apa aja yang enggak banget, apa aja yang oke banget di Realme U1 ini Kita akan kupas tuntas, sebelumnya kalian jangan lupa untuk tetap thumbs up, subscribe, share channel Youtube Gadget Empire Realme U1 ini adalah smartphone pertama yang menggunakan chipset Mediatek Helio P70 Yang ternyata performanya lebih kencang dibanding smartphone dengan prosesor Snapdragon 660 Dan hasil benchmarking dengan AnTuTu skornya selalu di atas Rp130.000 Sedangkan rata-rata smartphone dengan Snapdragon 660 cuma bisa menghasilkan benchmark rata-rata Rp110.000 Realme U1 yang Mbak Gadget pakai ini adalah Realme U1 dengan RAM 4GB dan ROM 64GB Gaming experience dengan Realme U1 ini nyaman banget Meski nggak sekenceng dan sedetail SoC Snapdragon 845 Tapi dengan harga dan performa yang ditawarkan ini udah oke banget Mbak Gadget udah coba main Asphalt Legends dan PUBG di smartphone ini Dan terbukti nyaman banget Jarang ngerasain lag dan audio yang dihasilkan juga cukup bagus Meski speaker-nya cuma satu Realme Game Space-nya juga bikin main game lebih nyaman dengan AI boost dan anti-distraction Jadi bisa main puas tanpa gangguan notifikasi-notifikasi yang masuk Realme U1 ini menggunakan Dual SIM dan MicroSD Dedicated Slot Dual SIM-nya ini mendukung Dual 4G Full TA Standby yang bisa digunakan berbarengan Realme U1 ini menggunakan konektivitas Bluetooth 4.2 yang hemat energi Namun sayangnya jaringan Wi-Fi-nya masih menggunakan 802.11 BGN Padahal chipset MediaTek P70-nya udah support sampai 802.11 EC Layarnya menggunakan 6.3 inch Full HD Plus dengan resolusi layar 1080 x 2340p Menggunakan water drop notch seperti pada Oppo F9 Screen to body rasianya lebih lega banget yaitu 90,8% Kecerahan layarnya cukup oke dengan 450 nits kontras rasio 1500 banding 1 Terdapat juga naik sel yang bikin mata kita nyaman saat digunakan di malam hari Layarnya cukup jernih dan nyaman untuk main game, nonton video, atau buka sosmed Meski notch-nya ini kecil banget, tapi ini jadi salah satu yang bag gadget kurang suka Tapi ini bisa disetting untuk di-hide notch-nya saat kita buka aplikasi-aplikasi tertentu yang dirasa notch-nya ini mengganggu Jadi tetap nyaman pake Realme U1 ini Jarak antara bezel ke layar tipis banget Bisa dibilang bezel-less meski belum menggunakan curved design Dan layarnya ini dilindungi juga dengan Corning Gorilla Glass 3 yang cukup bisa melindungi layar Realme U1 ini dari goresan atau benturan Untuk desain bodinya ini tipis dan ringan, beratnya cuma 168 gram Punya bagajet ini berwarna fairy gold yang memberikan pantulan garis berwarna magenta ketika terkena pantulan cahaya Inovasi warna baru yang dihadirkan Realme U1 ini juga bisa kita temukan di smartphone lain Keliling bezel-nya juga berwarna gold dove dan ga licin saat digunakan dengan satu tangan Desain bodi belakangnya ini menggunakan fiber yang menyerupai kaca Desain ini cukup mewah dan milenial banget Tapi yang bagajet kurang suka adalah dia cukup mudah meninggalkan jejak jari Realme U1 ini hadir dengan dual rear camera 13MP plus lensa bokeh 2MP Hasil pengambilan foto menggunakan kamera belakangnya ini cukup oke dengan berbagai kondisi cahaya Fitur HDR-nya cukup membantu ketika backlight ataupun overexposure Hasil bokehnya juga oke banget dengan berbagai pilihan efek lighting yang cukup menyenangkan Meski dibilang be aja alias ga bagus-bagus amat Tapi udah cukup bisa kamu andelin buat daily driver kamu Karena dibantu dengan chipset Mediatek Helio P70 ini Kamera Realme U1 dilengkapi juga dengan AI Scan Recognition yang lebih baik dari seri sebelumnya Dilengkapi juga dengan slow-mo dan buat kamu yang suka gonta-ganti fokus dan bukaan kamera Pro mode-nya juga oke banget Di kamera belakangnya ini sayangnya belum bisa menghasilkan foto weight angle yang kadang mbak gadget perlu Karena mbak gadget lagi seneng jalan-jalan dan foto-foto pemandangan yang lebih maksimal dengan weight angle-nya Hal lain yang agak disayangkan di kamera belakangnya ini adalah Ga support 4K video recording meski sebenernya Helio P70 ini support untuk 4K video recording Dan ga adanya image stabilization jadi pengambilan video ya cukup shaky Fitur utama yang dihadirkan oleh Realme U1 ini adalah Mesalah kamera selfie-nya Dia menggunakan kamera selfie 25MP dengan menggunakan sensor Sony IMX576 dengan aperture f2.0 Sehingga hasil pengambilan foto melalui kamera ini udah oke banget Dilengkapi juga dengan kecanggihan AI dari Mediatek Helio P70 ini Yang lebih canggih dari Mediatek P60 sebelumnya yang disematkan oleh Oppo F9 dan Vivo V11 Terdapat juga fitur high resolution depth engine, anti-blooming engine, multi-frame noise reduction shot yang lebih cepat Dan AS scan detection juga sehingga bisa menghasilkan foto yang oke banget Realme U1 ini menggunakan baterai 3500mAh yang cukup bisa diandelin buat dipakai seharian Tapi karena performa smartphone-nya yang cukup bagus, pakai Realme U1 ini malah ketagihan main game Terus jadi bikin baterai lumayan cepat habis Meski SOC-nya mendukung fast charging, Realme U1 ini belum mendukung fitur tersebut Namun pengisian baterai dengan adaptor 5V 2A cukup cepat Buat bagi gadget, baterai 3500mAh rasanya kurang sih Tapi kalau kamu gak gitu sering main game kayaknya ya cukup lah Experience Color OS berbasis Android 8.1 di Realme U1 ini cukup nyaman Banyak fitur-fitur yang membantu banget Pokoknya kamu mesti coba deh Realme U1 ini Fast unlock detection dan fingerprint security-nya juga cepat banget Terdapat juga smart assistant, AI board, dan smart driving Yang bisa diandelin saat kamu pakai Realme U1 ini sebagai daily driver Banyak fitur yang bikin mbak gadget suka dengan Realme U1 ini Gak disangka-sangka ternyata Mediatek V70 bisa hadir dengan performa yang kencang di Realme U1 ini Selain desain bodi dan layar yang cukup oke Kamera selfie-nya juga dibilang bisa jadi raja baru di persaingan selfie smartphone Beberapa hal yang mbak gadget kurang suka di Realme U1 ini masih bisa dimaklumi Karena emang harga yang ditawarkan Realme U1 ini murah banget Karena pas mbak gadget upload video ini harga resminya belum keluar Harga nanti mbak gadget taruh di deskripsi aja ya Tapi kalau baca-baca dari artikel luar Smartphone ini hadir di kisaran harga 2,5 jutaan sih Jadi ini udah lumayan murah Nah bagaimana menurut kalian mengenai Realme U1 ini Kritik saran komentar masih mbak gadget tunggu di bawah ya Dan buat kalian yang pengen banget Realme U1 ini kita compare Silahkan kalian kirimkan komentar kalian Pengennya di compare dengan handphone merek apa ya Atau seri yang mana ya Silahkan kirimkan komentar kalian di bawah Sambil nunggu komentar kalian Jangan lupa untuk tetap thumbs up juga Subscribe juga Share juga channel Youtube Gadget Empire Mbak Gadget pamit undur diri dulu Wassalamualaikum Doaah